happy valentine bukan budaya kita budaya kita adalah budaya kita menunggu cowok lain hehehehehe engga bu can hahaha siapa yang ambil kepala sama cekernya? ga utuh jadinya cekernya lagi dijadiin cekernya mercon yah, kepalanya kepalanya dijadiin pecel lewat pamer kepala mercon hi guys welcome to my youtube channel cekernya sip sip si badu badu badi kajole si wampang kajole si wampang kajole sebenernya bukan tarpiri gitu tapi yang gini sip sip si badu badu badi kajole seneng kajole itu dulu gua pernah narik gituan soalnya di otak gua ada sip sip si badu badu badi kajole oh iya kok gua waktu itu narinya nari ciribel ya baby i love you love you love you so much and i need you need you and your guys cry gini bahagia cry sedih kenapa lu begini? baby i love you love you love you so much and i need you need you when you cry dan saya butuh kamu butuh kamu ketika kamu menangis maksudnya apa? emang kenapa butuh ketika menangis? gak boleh orang membutuhkan seseorang untuk menangis emang ada orang yang lagi nangis terus ih gua butuh banget iya butuh buat temen cerita oh iya bener when i cry di hari ini kita mau cobain makanan ini nih guys kan lagi happy valentine happy valentine bukan budaya kita budaya kita adalah? budaya kita menunggu cowok lain enggak bucaan budaya kita makan mie pake nasi gak lu misalnya ada dua pilihan lu dapetin cowok baik, tajir royal banget sama lu tapi cowok orang apa? jelek gak tajir tapi cowok lu sendiri heheheheh pendingan gua masih punya cowok pendingan gua perenjon kalo cowok yang udah punya cewek tuh kayak auranya malah makin nambah ya? enggak makin kurang lu suka dong sama kameramen kita iya gak punya cewek heheheheh heheheheh yaudah jadi hari ini kita mau makan ayam utuh nih guys itu ayam kalo bisa terbang bisa terbang heheheheh ini ampelanya udah dikeluarin belum? udah dong heheheheh kepalanya udah gak ada cekernya gak ada siapa yang ngambil kepala sama cekernya gak utuh jadinya cekernya gak dijadiin ceker mercon yaa kepalanya kepalanya dijadiin pecel lewek pamer kepala mercon heheheheh kita cobain yuk daripada ngomong mulu mendingan kita cobain aja yaa cepet-cepetan lewat yaaah kalo ini tau gak kalo nikahan nih terus pake ginian main tarik-tarikan tambang iya nah yang paling banyak itu katanya rezekinya ada di dia waktu itu sempet pernikahan orang gak jadi gara-gara pas lagi tarik tambang ceweknya lebih banyak jadi kata ceweknya ceweknya kebanyakan cewek kata ceweknya loh kok gue bisa hidup tanpa lu hahaha kita cobain yuk hmm nih kalo makan lagi lagi gak ada hp gini kok ada sih orang makan tanpa ngeliat hp gitu kayak lu prick banget cemprick-pricknya orang iya lu kalo lagi makan cukanya main hp berarti iya gue nonton nomin-domin iya gue apa itu? biji ternyata orang miskin tau hahaha gue udah bertahun-tahun sehujuan lu udah? enggak serius kenapa lu? dia nerima bansos eh dia nerima inian dia nerima apaan sedekahan gini dia pokoknya dia kayak emang dia tapi keliatan di upin-dipinnya kayak enggak kan gak pamet kan kalo yang pamet enggak enggak kita kita tau dia gak pamer tapi tapi dia muka-muka bukan muka-muka orang miskin muka-muka miskin dia ganteng tau muka-muka orang susah kayak gua dong muka-muka orang susah susah di lupain hahaha udah jadi canggung aku harus tengah-tengah hahaha soalnya dia waktu itu pengen di beras terus sama upin malah dikasih yang karungan lah kata biji duit cahap enggak cukup buat beli yang karungan beli aja 5 kilo kata biji terus kata upin-dipin emang kenapa duit kamu gitu terus duitnya dia kan kurang nah si biji juga pengen kecap hahaha terus duitnya kurang kurangnya buat beli beras doang cukupnya terus akhirnya si kata upin-dipin enggak papa ini gratis untuk kaum minian kaum doafah eh kamu makan sih iya pokoknya kamu yang dibantu dia sedekahan gitu buat sedekahan dia bahagia eh terus upin-dipin ngomong sama upah upah-upah ternyata kita bersadar kalo biji itu orang miskin parah banget ya dia kan temen deket hahaha masa kaga main ke rumahnya biji bagaimana apa kabar iya muka kulkasnya cuma ada air akuat air minum doang di rumah kita iya terus kata kata karus lu gimana sih temen lu juga udah bertahun-tahun lu baru nyadar kalo temen lu kakak gue punya terus dia nyesel kalo dia tuh gak mau ngeliat sekeliling kayaknya upin-dipin tuh maunya di liatnya tuh sisi hidupnya dia doang iya deh dan orang-orang kayaknya yang nonton kita juga gak tau tau kehidupan fizi itu ternyata kayak gitu bahkan sampe dia bikin sampe beli ketchup aja dia gak bisa ya diajak diajak minta jajan mulu sama Esan kenapa dia? kalo dia gak pernah main sendiri kan tanpa bantuan Esan karena dia gak dapet jajan kalo sama Esan jadi Esan yang donaturin? iya ih ih gue rasanya kayak sayang banget tau sama Esan kayak dia baik banget tau iya tau dia tuh orang kaya ya itu gue kayak gak sombong iya dia gak sombong tapi sombongnya tuh sombong kenyataan eh PG itu yang jualan ayam bukan? yang jualan ayam siapa ya dah? itu mael hahaha hahaha PG yang pake baju biru ada bintang disininya yang rambutnya kayak bocah tipes oh iya ganteng mirip mael yang ganteng kan? ganteng kan dia? hah? gak ganteng gak ganteng sama mael eh lu dari upinipin nih kamu paca dalangnya apa? yang cucunya tok dalang mbak drul? iya dari gengnya sirkelnya upinipin aja hmm PG miskin kan? tapi ganteng kalo gua mael kenapa? karena mael pengusaha ayam dari petak dia udah bekerja keras udah membantu kedua orang tuanya tapi mael suka iniin banyak orang yang gengsi bantuin orang tua tapi mael berbeda dia malah bantuin orang tua dengan sangat-sangat malah dia jualan ke sekolah gua juga banyak naik sepeda kakinya kecil tetep naik yang gede oh iya kakinya dia kan sepengkel iya iya sih tapi dia suka kayak gituin meme dia tuh suka kak sama meme iya dia tuh kayak boca ladi loh sama dia juga anak mereka geplak-geplak itu artinya geplak suka oh iya? lu pernah ga digeplak cowok? nah dulu gua pernah tas gua udah masukin alquran banyak banget kan aku masuknya penuh kan di kelas lu ada alquran ga? ada ga ga percaya lu mentang-mentang gua anak negeri ada alquran ditumput-tumputin dah tuh jadi gua pulang tas gua beret jadi gua pulang oh udah deh heheheheh ini tuh kalo beli ayam-ayam utuh kayak gini ya guys hmm bingung gitu lu mulai dari mana ya? iya terus juga misalnya kan kalo kita berdua kayak ga abis gitu walaupun ga makan nasi ga abis suka banget deh gua sama kulit gua sih cinta itu kayaknya sama kulit gede banget itu ga sih? ayo suka ga sih sama tulang-tulang kayak gini? iya enak banget sumpah tapi kadang-kadang ada hitam-hitamnya jadi kayak agak ada tulang beneran nih bukan tulang lunak oh my god nih liat kulitnya kalian harus ngeliat ini kulitnya itu ada minyak-minyaknya gua mau yang ini ini nih coba ada ya yang sebelah itu pake bagian ginian bagian apa? bagian ini nih sayap ada? ada ini sebelahnya ada masa sih? makanya liatlah dunia luar liat guys kulitnya tuh panjang banget eh ayam tuh tau ga sih kalo badan kalo dia tuh hidup untuk dipanggang lu tau ga? kalo lu hidup untuk sedih hahaha lu tau tuh gitu gua sadar kalo kita tuh hidup untuk mengasihani diri gitu sendiri hahaha hahaha kadang-kadang lu mikir ga sih kasian juga ya hidup lu begini gitu kayak lu mikir ga kadang-kadang gini? iya sih gua kadang-kadang gini gua hidup tuh untuk apa sih gitu kadang-kadang gua udah bosen makan tiap hari makan ayam 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 gitu lu pernah ga sih bosen kayak sampe lu bingung mau makan apa gitu? iya gua juga apalagi gua makan tiap hari makan sepanjang terus tuh kayak gini ayam goreng ga sehat karena digoreng terus kayak lu mau makan mie ga sehat karena mie dicernanya 3 hari terus ga sehat katanya eh engga mie sebulan coba lu tiap hari makan mie mienya siapa sih? kayak insecure gitu loh apalagi insecure apalagi umuran gua umurnya 24 apa umuran gua kak? gua dak? gua gua yang lebih tau dunia kak karena gua yang paling tua disini gua umurnya 40 tahun nantesen lu tuh gua lebih ini kak nih lu bayangin temen-temen gua pada pura-pura males padahal dia rajin betapa sakitnya gua kayak dihianatin kak maksud gua lu kalo males ya udah males aja rajin ya rajinnya dikeliatin dong oh emang semuanya kayak gitu tau bocah ambis tuh emang keliatannya tuh males tapi dia tuh di luar tuh ambis engga dia tuh membawa pengaruh buruk untuk dunia sekitar malah jadinya tuh untuk kayak temen-temennya dia tuh ngeliat dia kayak ah temen gua males jadi gua santai ya karena orang tuh kadang-kadang jarang mau ngeliat prosesnya jadi tuh orang-orang kayak ngeliat proses nih proses orang jadi apa kayak ya elah gitu doang tapi dia gatau tuh kayak prosesnya tuh oh lama juga ya ternyata gitu misalnya jadi proses orang alay oh ternyata proses alay itu lama juga ya gitu tapi tuh alay itu susah dong susah? susah emang dan ga semua orang bisa alay ayamnya kriuk banget dan juga gurih banget dan enak juga sih menurut aku ini juga sambelnya karena kita masuk ke pedes jadi kita ga maket sambel guys ini tuh harganya 100 ribu ini ayam cocok 100 ribu tapi kayaknya ini modalnya tuh 40 ribuan karena gua suka beli ayam ini ayam negeri ga ada ayam swasta tapi ada ayam kampung buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, subscribe dan jangan lupa nonton video video selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh saya halda pamit undur diri assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh saya arah varianti pamit undur diri wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you